Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjadikan Baginda Rasul itu adalah orang pilihan dan orang suka Para pemirsa rahmatullahi wabarakatuh Baginda sabdanya dalam rangka Menikapi dunia hal ehwal humanisme atau kemanusiaan Itu yang menonjol ada dua tentang humanisme atau kemanusiaan Pertama Siapa yang naku iman kepada Allah dan hari akhir Maka taknyalah memuliakan tetangganya Tetangga itu apa? Masya Allah luar biasa Tetangga itu adalah saudara yang paling dekat Empat puluh rumah Orang-orang di sekitar kita Kalau saja kita berada di pakotan Persis di titik pakotan Kalau saja diukur ke selatan Sampai ke ponrobo itu empat puluh rumah Maka pakotan sampai ke ponrobo itu ada disebut jiran Dan itu keluarga yang paling dekat Para pemirsa rahmatullahi wabarakatuh Sekalipun disebut tetanggan itu non-muslim Kalau dalam rangka humanisme kita mesti baik-baik saja Dan harus berbuat baik Karena hal ini adalah merupakan sesuatu yang diajarkan oleh baginda rasul Dalam sepedanya Jangan kau berada Tanggamu sebelum rumahmu Artinya rumah kita yang akan kita bangun ini Biar kau kau baik-baiklah dengan orang di sekitar kita Maka kalau ada apa-apa Pasti orang yang di sekitar kita Karena kebaikan kita pasti dapat menolong dan mudah ditolong oleh orang lain Karena kebaikan kita Inilah yang disebut hubungan kita dengan manusia Harus selalu baik Karena orang baik itu adalah sejatinya Harus baik hubungan dua halak Hubungan kita kepada Allah Yang disebut hubungan vertikal Dan hubungan sesama manusia Yang disebut hubungan horizontal Baik-baiklah Karena berbuat baik itu Dan perbuatan baik Dan amal baik Pasti kembali kepada ampunya Itu yang dapat saya sampaikan Karena kebaikan itu adalah selalu dinantikan oleh semua makhluk Dan kebaikan atau keburukan Pasti kembali kepada ampunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!